Halo, kembali lagi kita menonton video COC Ya, kali ini PKMAX meratakan Town Hall 11 Dan wow, sangat-sangat inspiratif Dan berikut videonya Ya, kali ini kita mau recap kemenangan Kemenangan E1Claser.com Menang dengan skor 141 Membawa 50 membernya Wow, keren Mendapatkan kemenangan dari klan Filipina Dan kali ini kita mau bahas PKMAX Dan mohon maaf ini PK saya baru level 3 Oke, dan kita mau lihat Nomor 1, nomor 2 diratakan menggunakan PKMAX Oleh siapa? Ya, ini dia Eddie Gazera David Trianto diratakan Oh, sorry David Trianto meratakan Best Town Hall 11 Menggunakan PKMAX Kombinasi adalah menggunakan Witch Dan Pauler Ya, Archer Queen Archer Queen dikeluarkan dari jam 9 Ya, disini untuk membunuh CC Membunuh Barbaran King Ya, langsung dipotong disitu Membuka jalan menggunakan Wallbreaker Supaya Art Defense bisa hancur dan Tepat Rage Bell Untuk kemarahan Queen Membunuh Barbaran King Dan CC Perhatikan disitu langsung keluar Dan ya, CC bisa dibunuh CC nya adalah apa itu? Naga Balon Oke, keren, 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 keren Oke, bagaimana sih caranya Menggunakan PK ini? Apakah PK ini sebagai Golem Pengganti Golem Pengganti Tank Buat penyerangan Jadi Taming nya Tepat sekali PK juga hit point nya cukup tinggi ya Hit point dari PK Tinggi Damage dari PK Lumayan tinggi Paling tinggi memang ya Dari Sekian banyak drops Hanya gerakan PK yang cukup lambat saja Oke Dan Slot yang dipakai PK Juga cukup banyak Yaitu 25 Oke Saatnya kita lihat disini ya Golem Tidak ada PK Ternyata belum dikeluarkan PK namanya Wow Which is Barbaran King Polar langsung masuk Menjadi satu Dan Wow Disitu dengan Wow Diberi Rage Bell Keren sekali Bisa menghancurkan Inferno Town Hall Dan Inferno nya Dua ini Wow Wow Dua Inferno nya Single Target Dan baru kita lihat disitu ya PK Perhatikan Satu PK Dikeluarkan dari jam 9 Bagian terakhiran Kenapa dikeluarkan bagian terakhiran Belum tahu hasilnya Ya Tepat sekali Karena ini Si David ini berpikir Bowler Barbaran King Dan Queen Hanya bisa menghancurkan area Di tengah ya Sampai dengan Town Hall Bowler tidak bisa masuk ke bagian tengah Dan ya Kenapa PK dikeluarkan bagian terakhir Ya Tepat Karena PK Untuk menghancurkan Tiga Archer Tower tadi Dan juga Cannon di baling pocok Ya Situ ya Dan ya Perhatikan PK Dibantu dengan Wow PK belum menebas Si Skeleton Dengan cepat menghancurkan Bangunan disitu Keren sekali PK PK K K K Keren 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 Edian Oke selanjutnya Masih David David menggunakan Eddie Kazira Kazira Kali ini menggunakan PK Sama Dan kombinasinya juga sama Oke Kita bisa lihat disitu ya Mengeluarkan Queen Dari arah jam 12 Baby Dragon dikeluarkan Dari jam 11 itu Memastikan Queen Masuk ke tengah Visat juga dikeluarkan Dari sebelah Kiri dari Archer Queen Oke Tepat sekali Archer Queen Bisa masuk ke tengah Keren sekali Karena sudah dipangkas Antara kanan dan kirinya Tepat Cece bisa langsung keluar Dan Cece bisa dibunuh Menggunakan Archer Queen Oke Dan kali ini bagaimana kah Apakah Cecenya ada Golem Ataukah Kali ini David menggunakan PK sebagai Tameng Oke Kita lihat langsung disini ya Oke Ya Archer Queen Tugasnya keren Mulia sekali ya Membunuh Cece Membunuh Apakah bisa membunuh Barbaran King Oh bisa sekali disitu ya Membunuh Barbaran King Dan ya Harus menggunakan Dua Red Spell Dan ya Perhatikan disitu ya Spell yang dibawalah Dua Jam Spell Dan juga Empat Empat Red Spell Dua Red Spell Untuk Archer Queen Dan juga Dua Red Spell Untuk Barbaran King Dan juga Bowler Ya perhatikan Dua Jam Spell sudah dikeluarkan Satu Jam Spell menuju ke Inverno Satu Jam Spell juga menuju ke Egel Dan menuju ke Inverno Selanjutnya Dan perhatikan disitu ya PK dan Barbaran King Dikularkan bersamaan Bukan seperti tadi Terpisah Dan kali ini Perhatikan Red Spell Untuk PK Barbaran King Dan juga Bowling Sekali tebas Wow Inverno level 5 Bam Sekali tebas Dibantu dengan Bowling 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 Tepat Sekali disitu ya PK Masuk dengan Barbaran King Menjadi kombinasi yang keren Edian Dibantu lagi dengan Bowling Bowling Di belakangnya Selain PK sebagai Taming Dia juga mempunyai Tebasan Ataupun damage Yang cukup tinggi Alhasil menghasilkan Kerusakan yang cukup Cukup tinggi Ya Widges dan Bowling Berhasil membersihkan Area bagian luar Dan artinya Ini Tepat sekali ya Cepat 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 Dengan cepat Base ini diratakan Keren Dan akhirnya Widges dan Bowling Masuk ke tengah Perhatikan Queen belum mengeluarkan ability Masuk bagian tengah Mengobrak Bagian tengah juga Dan keren Keren Ini keren David menggunakan PK Max Meratakan Base stone All-11 Wow 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 Buat kalian yang belum mempunyai PK Max Atau Mengabaikan Seorang PK Salah PK Damage Keras sekali Sakit sekali Dan ini adalah kombinasi Menggunakan PK Ya Buat kalian mau coba Menggunakan PK Max Segera Atau Yang sudah punya Silahkan Praktikan Dan Ya Keren pokoknya Keren 100% 100% Good job Dan menghasilkan 6 bintang untuk Mr. David Dengan Edika Zera Selanjutnya War Killer Pongs Kali ini menggunakan Twin Walk Which is Bowler Ya Cowboy Sekali ini menggunakan Golem Ya tepat sekali Golem CC nya ya Membawa Golem Queen Tujuannya adalah Menghancurkan Eagle Menghancurkan Inferno Membunuh Baru Ranking Dan juga Membunuh CC Perhatikan Memotong dari Sebelah kanan Archer Queen Terlihat sekali ya Menggunakan Baby Dragon Artinya apa Queen Supaya masuk Ke jam 6 Dan Ya Menggunakan Wallbreaker 7 Wallbreaker Yang dibawa Wow Cukup 2 saja Dibantu dengan Red Spell Ini tembok level 9 ya Dengan sangat cepat Dihancurkan Menggunakan Queen Ya Melawan Air Sweeper Queen Sangat strong Sekali Dibantu 5 healer Dan juga Grand Warden Dan ya Red Spell Untuk Archer Queen Berhasil Menghancurkan Eagle CC keluar Barbarang King Inferno Keren sekali Di situ ya Tugasnya Wow 20% Sudah dihasilkan Oleh Archer Queen Keren Keren Tapi jangan Lupa Memberikan Red Spell Untuk Archer Queen Jangan sampai Terlambat Jangan sampai Mati di tempat Sangat disayangkan Dan ya Column dikeluarkan Dari jam 8 Dan juga Witches dikeluarkan Dari jam 9 Itu artinya apa Column Supaya masuk Ke bagian tengah Witches Untuk membersihkan Bagian pinggir Supaya bersih Area pinggirnya Oke tepat Barbarang King Di belakang Column Baller juga Di belakang Barbarang King Dan ini Menggunakan Jump Spell Satu jump spell Ini sangat tepat Tidak langsung Menuju ke Expo Tidak langsung Menuju ke Inferno Kenapa Tidak menuju Ke Inferno Karena Kalau sampai Column masuk Ketengah Dan itu Memperlambat Karena defense Yang lain Yang paling banyak Adalah Di jalur Bisa lihat Terowongan Di bagian Menuju ke Archer Queen Dan tepat sekali Inferno Di bagian Dalam Bisa dihancurkan Oleh Queen Tesla di bagian Dalam Bisa dihancurkan Oleh Queen Dan bagian Luar Dihancurkan Oleh Witches Dan Polar Dan Polar Barbarang King Wow Di bagian Tengah Perhatikan Masih strong Sekali Keren Keren Damage dari Polar Yang bisa Menghancurkan Dua bangunan Itu sangat Mempermudah Bisa dilihat Langsung Tanpa melihat Polar Bisa menghancurkan Dua bangunan Keren Keren Sangat Sangat Menginspirasi Good job Buat War Killer Terima kasih Mendapatkan Tiga bintang Meratakan Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Menggunakan Queen Walk Witches Polar Ada Golemnya Oke Dan Untuk area Town Hall Bagian Tengah Untuk bagian Terakhiran Memang ring Base ini Dibitakan Untuk Seperti itu Supaya Tropnya Berputar Dan Kehabisan Waktu Di situ Tapi ini Keren Kokil Bisa Rata Dengan Mudah Karena Sangat Cepat Oke Good job Keren Dan Saatnya Bilang Edian Mantap Next Selanjutnya Masih ada video Yang lebih Keren lagi Kita lihat Oke Kali ini Wow Lagi-lagi War Killer Artinya apa War kali ini Mendapatkan 6 bintang Town Hall 11 Keren 50 Member Wow Keren Sekali Kemarin Membawa Berapa 3 3 atau 5 3 atau 4 Untuk Town Hall 11 Oke Kita lihat Sini Queen Ngasuk Ketengah Tepat Sekali Lagi-lagi Permainan Queen Sangat Cantik Queen Dibantu Dengan Healer Dibantu Dengan Grand Warden Kali ini Apakah Bisa Menghancurkan Yang namanya Eagle Kita lihat Saja Oke Dan Ring Base Ini Diratakan Menggunakan Valkyrie Bowler Ya Valkyrie Blumex Tapi Disini Membawa Satu Jump Spell Saja Satu Jump Spell Mengarahkan Valkyrie Menuju Ke bagian Tengah Perhatikan Bagian Tengah Sekatnya Berbeda Sekali Artinya Dua Inferno Dibisah Oleh Sekat Eagle Juga Dibisah Oleh Sekat Tapi Kita Lihat Tembok Di bagian Tengah Warna Pink Kenapa Itu Sangat Lucu Sekali Dengan Mudah Pasti Bisa Diancurkan Oleh Valkyrie Nanti Kita Lihat Oke Golem Dikeluarkan Dari Jam Tiga Artinya Apa Wow Memangkas Langsung Supaya Defense Menyerang Ke Golem Dan Archer Queen Aman Tapi Sangat Disayangkan Begitu Golem Keluar Eagle Langsung Aktif Oke Kita Lihat Sini Bowler Tanpa Membawa Witches Rupanya Hanya Mau Wiset Saja Oke Lagi Red Spell Red Spell Memberikan Kemarahan Bowler Memberikan Kemarahan Grand Warden Untuk Memberikan Penyembuhan Memberikan Kemarahan Healer Untuk Memberikan Penyembuhan Artinya Apa Edyan Keren Sekali Tanpa Harus Membawa Spell Heal Good Job Dan Oke Seatnya Mengeluarkan Jump Spell Di situ Jump Spell Diarahkan Untuk Valkyrie Masuk Ketengah Dan Perhatikan Valkyrie 9 Valkyrie 9 Valkyrie Masuk Ditambah Dengan 1 Red Spell Barbarangking Bisa Dibunuh Ya Tepat Barbarangking Bisa Dibunuh Oleh Valkyrie Dan Inferno Bisa Dianjurkan Wow 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 Valkyrie Habis Ternyata Inferno Kedua Belum Bisa Dianjurkan Tapi Kita Bisa Lihat Di situ Yang Namanya Barbarangking Dan Queen Belum Meluarkan Ability Keren Sekali Wow Ini Ini Keren Base Apa Namanya Ring Base Diselesaikan Dengan Pasukan Seperti tadi Jadi Jangan Khawatir Buat Kalian Jangan Kehabisan Ide Di channel Ini Pasti Banyak Sekali Ide Untuk Attack Dan Pastinya Mendapatkan 3 Bintang Oke Good job Buat War Killer Mendapatkan 6 Bintang Tank 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 Good 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 Terima Kasih Attack Di Clanku Mendapatkan 6 Bintang Keren Good Good Ya Next Selanjutnya Kali Ini Maulani 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 Menggunakan Queen Walk Miner Ya Ada Eggel Di bagian Bisa Dijangkau oleh Archer Queen Itulah Sasaran Empuk Ada Archer Queen Yang Balanya Deket Ada Cecehnya Juga Bisa Dibunuh Itu Sasaran Empuk Dan Ya Menggunakan Queen Walk Oke Kita Lihat Sini Permainan Queen Walk Apakah Bisa Lebih Panjang Bisa Menghancurkan Banyak Sekali Persentase Yang Didapat Oke Kita Lihat Wow Queen Level 45 Sangat Strong Sekali Harus Dibeli Red Spell Untuk Memastikan Queen Marah Lebih Cepat Menghancurkan Bangunan Lebih Bagus Ya Ya Ceceh keluar Berhasil Keluar Dan itu Baby Dragon Dragon Dan Balon Cukup Menggunakan 1 Archer Queen Tidak Harus Menggunakan Ability Karena Apa Archer Queen Ability Archer Queen Itu Ditugaskan Untuk Membunuh Queen Ataukah Membunuh Inferno Ya Oke Melawan Air Sweeper Eagle Bisa Dihancurkan Oleh Queen Wow Keren Keren Oke Bagaimanakah Golem Atau Miner Atau Baller Atau Beber King Yang akan Dikeluarkan Oh Ternyata Beber Oh Golem Ya Baller 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 Oke Menjebol Tembok Dan Tepat Sekali Mengarahkan Menggunakan Jump Spell Golem Baller Barber King Menuju Ke Jump Spell Menuju Ke Inferno Menuju Ke Bangunan CC Menuju Ke Queen Dan Sangat Sangat Disayangkan Yang Namanya Nyonya Queen Mama Kek Mama Kek Metu Keluar 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 dari Jalur Jangan Dibisah Keluarnya Jangan Dibisah Ya Oke Barber King Mengeluarkan Ability Ada Jain Bomb Disitu Dan Apakah Inferno Bisa Hancur Oke Satu Kali Tepas Wow Ability Dari Keren Wadon Ya Barber King Bisa Dihancurkan Oleh Inferno Eh Salah Kebalik Inferno Bisa Dikebalikan Eh Inferno Bisa Dihancurkan Oleh Barber King Iya Konsentrasi 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 Oke Ya Hasil Yang Luar Biasa Miner 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 Archer Queen Belum Mengeluarkan Ability Satu Spell Heal Belum Dikunakan Dan Ini Keren Good Job Maulani Menghasilkan Tiga Bintang Untuk Meratakan Nomor 6 Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Jangan Lupa Like Dan Subscriber Buat Kalian Yang Tonton 11 Mau Cari Inspirasi Tunggu Di Channel Ini Pasti Ada Video Keren Gokil Selanjutnya Oke Terima Kasih Saya Pamit Dan Bye Bye